Intro Sebanyak 10 orang calon anggota baru Patimura Diving Society Padis Unpati mengikuti kegiatan pertama BINA tahun 2022. Acara ini berlangsung di gazebo yang berada di lingkungan kampus Unpati. Untuk mengikuti kegiatan tersebut, ke 10 orang peserta ini dilengkapi dengan ID Card. ID Card ini diperoleh sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan itu. Kegiatan pertama BINA yang bertemakan Insan BINA Mulia Kelautan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Dr. Yusuf Madubun sekaligus membuka acara itu. Ketua Umum Padis Hamdani Saputra Hamid kepada Patimura TV mengatakan tujuannya untuk mencari anggota baru guna persiapan jamboren nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Jadi untuk kegiatan BINA ke-10 ini merupakan kegiatan pertama dari pengurus periode 2022 di mana merupakan regenerasi dari tahun ke tahun yang sering dilaksanakan Patimura Diving Society Universitas Wakil Mura. Tapi di tahun ini Padis melaksanakan kegiatan BINA itu selama dua kali dengan tujuan untuk mempersiapkan jambore selam nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang akan datang. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Unpati Dr. Yusuf Madubun kepada Patimura TV mengatakan selama ini unit kegiatan mahasiswa UKM Padis terbilang cukup aktif. Tentu saya sangat apresiasi terhadap pengurusan peris tahun 2022 ini yang sudah mengagas pelaksanaan BINA ke-10 dalam rangka Rektor Menanggota Baru dan pembinaan kepada hari-hari ini sehingga keberlanjutan organisasi ini akan terus berjalan dan selain melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bidang talentanya masing-masing tapi juga bisa mengajak teman-teman juga di dalam komunitas Patimura ini untuk bisa berwirausaha di bidang di mana mereka geluti sebagai talenta mereka. Artinya kalau kita sebut Padis itu kan akronim dari Patimura Diving Society artinya mereka lebih berkalian tahu untuk melihat ke arah laut, pantai sehingga bagi saya masih banyak hal yang ada di laut kita yang perlu kita penahi pantai-pantai kita perlu dihijaukan dengan bakau gitu ya kemudian pembukaran kita yang makin hari makin usai ini mungkin merupakan lahan kerapun mereka yang bisa dijadikan sebagai ajang wira usaha. Madu pun berharap kegiatan yang dilakukan oleh UKM Padis ini dapat mengoptimalkan talenta mahasiswa dalam berwirausaha guna membenahi sektor usaha di bidang kelautan. Yopi Amarduan melaporkan